Intro Hai guys, hari ini gue bakal nge-review tentang film The Human Centipede Film ini berkisah tentang seorang dokter ahli bedah yang bernama Dr. Hitters Film ini agak menegangkan karena dimana seorang dokter psikopat yang akan menjadikan manusia lipan atau manusia kembar tiga mari kita saksikan ketegangan ini bersama Intro Oke, diawali dari siang hari Dr. Hitters menemukan seorang pria yang akan dijadikan korban pertamanya dia seorang supir truk yang tidak sengaja berhenti ingin membuang air kecil namun, maasnya dia dijadikan korban Dr. Hitters dengan cara ditembak menggunakan suntikan bius selanjutnya, dijelaskan pada film tersebut ketika ada dua orang gadis Amerika yang bernama Jenny dan Lindsay yang sedang berlibur ke Eropa saat itu mereka ingin ke klub malam bernama Bunker dengan menggunakan mobil sewaan waktu di perjalanan tiba-tiba mobil yang digunakan Jenny dan Lindsay mengalami pecah ban di perdalaman desa yang terpencil saat mereka mencari sebuah bantuan melewati hutan dan mereka menemukan sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah Dr. Hitters berharap mendapat bantuan naas, mereka malah dijadikan korban selanjutnya untuk dijadikan manusia lipan oleh Dr. Hitters dengan mudahnya Dr. Hitters menyekap Jenny dan Lindsay menggunakan obat bius dan betapa kagetnya Lindsay dan Jenny saat tersadar mereka sudah ada di ruangan dengan tangan dan kaki yang terborgol lalu sewaktu Dr. Hitters menemukan Jenny dan Lindsay dia memutuskan untuk menggantikan korban lelaki pertama itu dengan orang lain karena Dr. Hitters merasa lelaki itu tidak cocok untuk dijadikan manusia kembar tiga bersama Jenny dan Lindsay dengan cara disuntik hmmm mungkin suntikan itu suntikan mati guys Dr. Hitters itu membunuh dan menguburnya lelaki itu keesokan harinya Dr. Hitters menemukan pengganti dari korban pertama yang sudah dibunuhnya korban ini mungkin menurut Dr. Hitters cukup cocok untuk dijadikan manusia kembar tiga lalu di siang hari Dr. Hitters menemukan ketiga calon korbannya untuk menjelaskan kepada mereka alasan mengapa bisa ada di ruangan itu bersama Dr. Hitters hingga akhirnya mulailah Dr. Hitters melakukan pembedahan kepada ketiga korban tersebut saat melakukan pembiusan sebelum dilakukan pembedahan itu salah satu korban berusaha untuk melarikan diri namun sangat disayangkan dia gagal dan akhirnya tertangkap oleh Dr. Hitters mulailah satu persatu proses pembedahan yang menyeramkan tersebut dilauhi dengan rasa nano-nano hmmm gua juga agak linu guys waktu nonton ini hingga akhirnya tercapailah keinginan Dr. Hitters menjadikan mereka sebagai manusia lipan yang sangat terhubung mereka dilatih seolah-olah binatang dimasukkan ke dalam kandang dan yang melebih menjijikan korban kedua dan ketiga menerima makanan dari kotoran korban pertama suatu ketika datanglah dua orang polisi yang sedang mencari dua wanita hilang polisi tersebut mencurigai Dr. Hitters karena mobil yang terparkir di halaman rumah Dr. Hitters itu adalah mobil yang disewa dengan wanita hilang tersebut hmmm lagi-lagi Dr. Hitters menepis kecurigaan kedua polisi itu betapa terkejutnya Dr. Hitters saat polisi itu ingin melakukan penggeledahan rumahnya saat kedua polisi tersebut pergi untuk mengambil surat perintah Dr. Hitters dengan cepat mencari manusia lipan ciptaannya untuk dipindahkan ke tempat yang aman namun ternyata Dr. Hitters diserang oleh lelaki Jepang dan Dr. Hitters mengalami luka dan gigitan hingga akhirnya lelaki Jepang itu menyerah dan menggorok lehernya sendiri karena merasa tidak berguna dalam hidupnya saat polisi datang kembali ingin menggeledah rumah Dr. Hitters namun tidak ada jawaban polisi tersebut memutuskan untuk mendobrak rumah Dr. Hitters karena mereka sangat mencurigai Dr. Hitters namun sangat disayangkan dan kedua polisi tersebut mati tertembak oleh Dr. Hitters begitu pun dengan Dr. Hitters dan manusia lipan yang sudah diciptakan etukkan kembali polisi tersebut polisi tersebut ... Oke guys Kesimpulan ending dari film ini tuh Manusia Lipan yang diciptakan oleh Dr. Hitters Hanya sia-sia Dua dari manusia kembar tiga itu mati Dan salah satunya gak tau tuh guys Gimana kelanjutannya bertahan hidup diantara dua yang sudah mati Atau dia pun ikut mati Hanya dia dan pembuat cerita yang tau Dan Dr. Hitters menciptakan pun Tertembak oleh polisi saat itu Oke guys Udah dulu ya review dari film kali ini See you Sampai jumpa Sampai jumpa